Kuasa Hukum Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab resmi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 15 Desember 2020. Praperadilan tersebut diajukan guna mengugat Polda Mitrojaya atas penetapan tersangka dan penahanan Rizik. Setelah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di rutan Polda Mitrojaya atas kasus kerumunan di Petamburan, Kuasa Hukum Rizik Sihab Aziz Yanwar mengajukan praperadilan. Dikutip dari kompas.com, Aziz mengatakan pada selasa 15 Desember 2020, tim advokasi HRS resmi mendaftarkan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada HRS. Pengajuan praperadilan itu terdaftar dengan nomor register 150-PID.PRA-2020-PN.CKT.CEL. Aziz menegaskan langkah ini sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, juga memberantas dugaan kriminalisasi ulama, dan beruntuhkan dugaan diskriminasi hukum yang terus-menerus terjadi kepada masyarakat. Aziz menyebut hal ini juga menjadi upaya elegan dan salah satu ikhtiar pihaknya untuk membela kepentingan hukum ulama, habib, dan imam besarnya. Rizik Sihab telah ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka berlangsung lebih dari 10 jam sejak Sabtu 12 Desember 2020 hingga Minggu 13 Desember 2020 dini hari. Dirinya dicecar 84 pertanyaan soal kasus kerumunan acara maulid nabi dan pernyegahan putrinya di Petamburan pada 14 November 2020. Saat ini Rizik ditahan di Rutan Polda Mitrojaya selama 20 hari atau hingga 31 Desember 2020. Maka kalau itu kita ada rencana untuk beberapa radian terkait proses penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka. Tetapi itu teknis, kita juga menghormati pihak kepolisian, pihak HB Presid juga mengatakan berterima kasih lagi-lagi. Kebesaran hati beliau luar biasa mendapat perlakuan seperti itu, tapi tetap bersyukur dan berterima kasih kepada pihak kepolisian atas perlakuan baiknya. Dan kami salut dengan beliau. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!